Halo teman-teman, jadi hari ini kita mau sharing cara untuk belanja online di aplikasi Atomi Jadi pertama, kita login dulu atau masuk dengan ID member kita Kemudian masukkan passwordnya juga Oke, masuk Setelah itu, kita masuk ke shopping mall Nah, ini teman-teman sudah lihat, ini tutup Terus kita lihat produk-produk ini saja, harganya berapa sudah ada Misalnya kita mau belanja sinergi ampul, kita masukkan ke keranjang Kemudian misalnya di atas ini, teman-teman bisa lihat di atas itu ada Hemohim, Kesehatan, Beauty, Hair and Body Jadi sudah diklasifikasi Jadi misalnya teman-teman mau beli makanan, bisa di food Diklik food, nanti yang keluar adalah yang makanan Misalnya mau beli potato cup ramen, bisa masukkan ke keranjang Nah, seperti itu, lalu misalnya rumput laut juga mau Tinggal misalnya mau 2, bisa ditambahkan 2 item 2 item, 2 piece, kemudian masuk ke keranjang Nah, setelah itu teman-teman bisa ke bagian bawah, itu ada keranjang beranjang, itu diklik Nah, tadi teman-teman ada order ini sudah benar ya, di cek Potato ramen, sinergi ampul ya, air pack ini tadi tidak ya, kita tidak ada pilih Jadi bisa, jangan dicentang ya, selain itu jangan dicentang Nah, ini total sudah ada 2 juta lebih ya, yang tadi 3 item barang Kemudian kita klik item pesanan dipilih ya Nah, di sini ini sudah muncul Nomor handphone kan, alamat Kemudian saya setuju menerima konfirmasi email ya Nah, ini kalau kita mau kirimnya kemana Kita bisa kirim nama penerima sama dengan nama pemesan Atau mau kirim ke alamat pengiriman baru Artinya kita bisa order pakai ID kita, kemudian kirim ke teman kita Nah, kalau seperti itu, nanti kita bisa kasih alamatnya itu berbeda dengan alamat kita yang di atas ini Ataupun misalnya teman-teman mau kirim ke pusat pelatihan Di mana tidak dikenakan minimal order Semuanya itu free ongkir juga bisa Jadi seandainya teman-teman pilih ke pusat pelatihan Di sini akan langsung muncul alamat pusat pelatihannya Nah, tetapi jika teman-teman memilih untuk kirim ke nama penerima Sesuai dengan nama pemesan Ya, berarti nanti yang muncul adalah alamat kita sendiri tadi ini Di permata baloi Ataupun kalau teman-teman mau pilih untuk dikirim ke teman-teman atau saudara atau yang lainnya Bisa pilih alamat pengiriman baru Nah, di sini bisa ketik nama penerimanya Nomor handphone dan alamat baru yang mau dikirim Nah, ini seandainya kita kirimnya ke alamat pusat pelatihan Ya, teman-teman bisa lihat Ini kita bisa pilih kartu kredit atau virtual account Seandainya kita pilih kartu kredit, diklik ya Nah, sudah Terus ini Harganya, PV-nya sekian ya Kemudian Apakah sudah diperiksa ya Setuju ya Lalu lakukan pembayaran Misalnya seperti itu ya Nah, di sini ini kita konfirmasi dulu Pesanan Setelah itu baru lakukan pembayaran Nah, di sini ini tinggal masukkan nomor kartu kredit kita Dan Data-data yang diperlukan ya Nah, kalau virtual account Teman-teman Tadi yang keranjang belanja ini Kita klik ya Barang yang kita pilih Kita centang Yang tidak dipilih Tidak usah dicentang Setelah itu Ya Setelah itu kita item pesanan yang dipilih sama diklik Nah, di sini sudah muncul Yang tadi saya sedang menerima email Lalu kirimnya misalnya ke alamat yang sama dengan rumah kita Jadi ke alamat rumah kita Kemudian kita mau bayarnya pakai virtual account Juga bisa ya Seperti ini Kita klik dulu ya Setuju Konfirmasi pesanan dulu Baru Lakukan pembayaran Nah, kalau kirim ke rumah Seandainya tidak memenuhi minimum order Ada dikenakan biaya ya Biaya pengiriman Di sini teman-teman Virtual account Bisa pilih beberapa bank ini Seandainya mau pilih BCA Kita klik BCA Kemudian proses Nah Ini sudah muncul Kita cek lagi Nomor virtual BCA accountnya sudah muncul Ya, nanti tinggal Pakai nomor virtual itu Untuk membayar ya Di BCA Sudah selesai seperti itu ya Teman-teman Terima kasih Bye Terima kasih.